Kita ke Pak Kepala Suku Pak Kepala Suku, Pak Bodori Yohan Bodori Pak Yohan, ini kan ini biasanya ya, saya gak tau biasanya itu kalau di Papua, itu Kepala Suku cukup punya pengaruh terhadap situasi sosial politik di daerah itu artinya kalau biasanya tidak menerima sebuah kebijakan akibat salah tempat, salah keputusan itu biasanya orang akan meminta pendapat Kepala Suku sekarang Pak Yohan sebagai Kepala Suku melihat situasi kayak begini di Zalimi itu kira-kira menurut Pak Kepala Suku apa yang harus dilakukan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang ada saya memberikan keterangan saya Yohan Bodori Kepala Suku Besar Imeko, Kabupaten Sorong Selatan Imeko ini adalah singkatan Imeko singkatannya dari Inanwatan Metemani Kais Kokoda dan Kokoda Utara itu lima distrik? lima distrik ya, lima distrik yang ada di wilayah Sorsel terbesar Imeko baik, selamat saya setelah melihat kondisi yang terjadi adanya pergantian seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Saudara Terry dan Bapak Bupati dari aspek itu saya sebagai Kepala Suku merasa dirugikan dan dimalukan merasa dirugikan tapi juga dimalukan dari aspek martabat adat karena bicara adat ketika siapapun yang disebut sebagai yang berhak menerima sesuatu itu wajib dan hakiki yang tidak bisa dijual perbelikan lagi dengan begitu saya sebagai Kepala Suku tentunya upaya yang kami sudah lakukan menindah lanjut di aspirasi masyarakat adat Imeko Soron Selatan yang kami sudah tindah lanjut ini etika yang sangat baik bagi kami masyarakat adat ini etika yang sangat baik Pak kalau istilah balas membalas dalam aspek adat tidak perlu saya datang ketemu Kepala Ketua KPU RI karena beniau sudah merusak martabat sebagai orang adat yang diberi amanat dan saudara Terry beniau adalah anak adat dari Kokoda tergabung dalam suku yang Imeko dengan begitu saya sebagai Kepala Suku berkewajiban untuk membela hak hak masyarakat adat baik di bidan pemerintahan dan bidan-bidan lain yang ada yang saya embang sebagai Kepala Suku kalau ketika ini hari saya boleh katakan Ketua KPU RI memalukan masyarakat Imeko ini pernyataan saya dengan begitu saya berharap Ketua KPU RI segera mencabut kembali surat keputusan perubahan nomor 75 karena bagi kami masyarakat adat surat keputusan ini sangat-sangat tidak mendasar karena tidak melalui pemberitahuan ini dari aspek adat kita harus memberitahukan kepada yang merasa dirugikan sehingga yang merasa dirugikan beliau tahu dari aspek mana yang dia menyalahi lalu dia digantikan kalaupun itu yang terjadi maka kita kembali berbicara adat itu namanya merugikan dan harus diberikan ganti rugi ini harga diri harga diri yang dimalukan kami tidak meminta itu tetapi kami masyarakat adat meminta supaya surat keputusan nomor 1 Ketua KPU RI segera nomor 71 nomor 71 digugurkan dan ditetapkan kembali lagi SK nomor 71 itu oke Pak Bung Teri ini adalah suku Imeko dari suku pada waktu diumumkan terpilih sebagai anggota KPU apakah kemudian itu disambut gembira oleh oleh suku masyarakat suku Imeko ini sangat-sangat Pak malah saya sebagai ketua kepala suku ketika saya mendengar saudara Terianus Ugaji sebagai anggota terpilih kami di Kokoda sudah mempersiapkan juga bertepatan saya waktu itu sebagai ketua tim penjemputan jamah haji oke saya sebagai kepala suku nah posisi itu setelah jamah haji tiba saya jemput mereka di bandara selanjutnya kami bawa ke Soron Selatan dan kami lapor Bapak Bupati dari Kemenak menyerahkan kepada pemerintah dalam hal yang Bapak Bupati menerima dan kembalikan ke keluarga jamah haji dan hari besoknya kami letarkan jamah haji ini ke Kokoda persiapan persiapan untuk menyambut beliau setelah kami mendengar itu masyarakat Kokoda khususnya dan Imeko sangat luar biasa karena ada rental kendali kurang lebih 10 tahun di saat itu ada anak Imeko yang pernah jadi ketua KPU saudara Rudi Maikuman 10 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu nah dengan begitu saudara Terianus maju masuk di dalam anggota KPU kami merasa kebanggaan lagi ada kembali lagi di masa 10 tahun yang lalu itulah sebabnya masyarakat sudah sangat siap namun dengan adanya perubahan ini saya sebagai kepala suku Pak saya sudah sampaikan saya sudah nyatakan di muka ketua KPURI kemarin langsung Pak pada saat saya menyerahkan aspirasi saya sampaikan secara adat Bapak Ketua yang saya hormati saya tetap melakukan menghargai surat keputusan yang pertama dengan demikian kami masyarakat adat Imeko Soron Selatan Memandang Saudara Terianus Sugaje adalah anggota KPU Komisioner yang sudah terpilih itu pernyatakan penggantiannya tidak jelas penggantiannya tidak jelas kemudian terhitung kemarin saya sudah sampaikan bahwa setelah saya pulang Saudara Terianus tetap melaksanakan tugas dia sebagai anggota Komisioner KPU Soron Selatan Papua Baratay Baik Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa